Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel by Masfer Oke saya Masfer disini saya lagi proses penuaan bibit kata eh bersama rekan-rekan kerja ini Bang Her Halo Panger Bagaimana kabarnya Alhamdulillah sehat siap-siap ini ada satu lagi rekan Kang Topan ini namanya Halo Kang gimana kabarnya Kang sehat Alhamdulillah sehat itu yang jauh disana ada bernama Sinten ini nggak namanya nggak Halo Bang Bud noleh dikit Bang Bud Oke ini saya lagi proses penuaan kata di video ini nanti akan saya ulas mengenai kata sesuai pengetahuan saya jadi Insyaallah informasi ini bisa membantu teman-teman semua Oke yuk nih coba kita lihat katanya Oke teman-teman jadi inilah kata yang saya proses ini untuk persiapan tanam tahun 2020 dan untuk persiapan penjualan bibit Oke nanti akan saya ambil sampel beberapa disini ada beberapa bentuk seperti ini ada juga yang seperti ini yang lonjong seperti ini itu nanti ada kenapa kok ada bisa bentuk seperti itu Nah seperti ini Oke teman-teman jadi ini sampel kata yang saya ambil Oke ada kata yang berleher ini katak yang berleher ini katak ranting bentuknya biasanya lonjong ini katak dorman yang jatuh sendiri dari pohonnya yuk mari kita bahas satu-satu jadi ini adalah yang jatuh sendiri pohonnya sudah hilang ini tergeletak di lahan ini katanya oke ini adalah kata yang bentuknya sudah sempurna bisa dibilang kata super karena bentuknya sudah sempurna nah seperti ini jadi supernya kata itu bukan karena besar dan kecilnya tapi bentuknya itu sudah sempurna nah seperti ini bentuknya sempurna mengerucut lukanya kecil oke yang baris kedua ini ini adalah kata ranting ini juga sudah bisa dibilang super karena bentuknya sudah sempurna tapi ini kata ranting nah biasanya berbentuk lonjong seperti ini nah kata ranting itu yang disini ini misalkan pohon tengah kata batang nah ini disini kata ranting ini posisinya nah seperti ini jadi di ranting ini batang tengah yang kebawah di ranting-rantingnya ini ada kata juga itu ini kata ranting oke nah kata ranting ini bukan apa ya ada yang bilang ini bukan super yang super itu yang tengah nah kalau menurut saya kata yang super itu adalah yang bentuknya sudah sempurna seperti ini bentuknya sudah sempurna lukanya kecil sekali inilah kata yang super kalau menurut saya oke nah terus ini adalah kata yang dipotong jadi dipotong sama batangnya terus disimpan ditunggu batangnya membusuk akhirnya jadi seperti ini 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 sebetulnya yang bawah ini lehernya ini adalah batang batang yang ikut mengeras sehingga kayaknya kata ini kalau dicopot masih bisa ini nah disini kata ini besar dan ini pasti kata yang ada di tengah tapi ini bukan kata yang super karena bentuknya belum sempurna lukanya masih lebar sekali ini kalau tidak ada batangnya ini nah seperti itu ini juga nah terlihat yang sebetulnya kata itu ya ini lingkaran yang di atas ini nah lehernya ini adalah batang sebetulnya ini batang jadi dia belum dorman masih ada pohon dipotong terus disimpan di rumah untuk menunggu batangnya membusuk akhirnya batangnya membusuk jadi ini jadi lehernya kata ini oke nah kata yang terakhir ini ini adalah kata yang sudah sempurna sebetulnya sudah sempurna lukanya tapi dia jatuh dari pohonnya ketika pohonnya masih kuat masih setengah kuning masih baru proses dorman setengah kuning ini dia jatuh entah itu kena angin atau apa itu namanya sengaja diambil itu ini jadi lukanya masih membekas menonjol gini nah ini memang bentuknya sudah sempurna bisa dibilang kata super tapi proses penuaan alaminya tidak ada nah ini seperti ini oke teman-teman jadi perlu kalian ketahui dari semua kata ini tidak ada satu pun kata yang sudah tua walaupun dia warnanya berwarna coklat seperti ini dari atas tapi dia kulitnya masih gampang mengelupas nah seperti ini kulitnya mengelupas kulit yang mengelupas ini nanti akhirnya mengakibatkan jamur jika kena kotoran kena debu itu lah dari kulit yang mengelupas ini ini jadi tanda-tanda bahwa kata ini masih muda lalu bagaimana kata yang tua jadi menurut pengetahuan saya kata yang tua itu adalah kata yang kadar airnya tipis kadar airnya sudah berkurang seru dan kata itu biasanya berada di musim kemarau nah disini tadi saya menggunakan blower seperti ini nah blower seperti ini jadi kata itu disebar tipis disebar tipis terus di blower untuk mengikiskan kadar airnya jadi itu itulah salah satu cara untuk menuakan kata oke teman-teman oke teman-teman jadi itulah informasi dari saya seputar kata eh semoga informasi dari saya bisa bermanfaat oke jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani porang Indonesia semoga sukses terima kasih terima kasih